Penjabat Gubernur Aceh Bustami mendukung program pengembangan tambak udang dengan penggunaan teknologi e-fishery di Aceh. Ia yakin penggunaan teknologi dimaksud dapat membawa manfaat peningkatan kuantitas dan kualitas produksi yang dihasilkan. Hal tersebut disampaikan PJ Gubernur dalam acara kick-off program pengembangan dan pemberdayaan petambak dengan teknologi e-fishery di Resto Kuala Village, Banda Aceh, Rabu 8 Mei 2024. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Nezar Patria. Hadir juga para petambak dan pengusaha udang dalam wilayah kota Banda Aceh dan Aceh Besar. E-fishery adalah perusahaan yang menyediakan teknologi untuk budidaya ikan dan udang dengan metode yang dapat mengatur pakan, benih, dan sarana produksi untuk meningkatkan produksi. Hasil panen dari tambak udang yang bekerja sama dengan e-fishery juga akan ditampung langsung oleh perusahaan tersebut. PJ Gubernur mengatakan, pemanfaatan teknologi tidak hanya meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan usaha budidaya udang, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani dan meningkatkan daya saing industri perikanan secara keseluruhan. Sementara itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Nezar Patria, menyampaikan terima kasih kepada e-fishery yang telah mengaplikasikan produk teknologinya untuk pengembangan budidaya udang di Aceh. Ia berharap program tersebut dapat diterapkan di seluruh wilayah tambak udang yang ada di Aceh. Nezar mengatakan, Aceh memiliki potensi alam yang sangat besar, tanah dan airnya cukup potensial dalam mengembangkan industri akuakultur. Ia berharap, semoga hal ini bisa memberikan rantai nilai yang berguna bagi nelayan di Aceh. Kepala Biro Regulasi dan Hubungan Pemerintah e-fishery, Lusiana Dita Chandra, mengatakan, dengan penggunaan teknologi e-fishery, produksi udang akan meningkat 70% dan dapat mempersingkat masa panen. Selain itu, pihaknya juga akan menampung hasil panen dari petambak udang di Aceh yang bekerja sama dengan pihaknya. Jika memang layak dan sesuai kriteria, maka nantinya akan diekspor ke pasar mereka di Amerika dan juga Cina. Lusiana menyebutkan program e-fishery pihaknya itu telah menjangkau kerjasama dengan petambak dan pengusaha udang di tujuh kabupaten kota di Aceh, yaitu Banda Aceh, Aceh Besar, Nuk Smawe, Birut, Pidi, Pidi Jaya, Aceh Jaya, dan Aceh Timur.